Pemirsa Gelombang Unjuk Rasa menuntut pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan bus utara Jakarta terus terjadi. Unjuk Rasa bahkan meminta Kejaksaan Agung memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ini sungguh ironis. Ini sungguh ironis. Keluarga orang yang sebagian diantaranya menguntungkan Kejaksaan Agung Rabu Siang. Pengunjuk Rasa yang matas namakan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ini menuntut Kejaksaan Agung memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pengunjuk Rasa juga menuntut Kejaksaan Agung menangkap mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristiono terkait dugaan korupsi pengadaan bus trans Jakarta anggaran tahun 2013 senilai 1 triliun rupiah. Tuntutan kita adalah tangkap dana dili Jokowi yang dimana telah melanggar pasal 12 undang-undang 20 tahun 2001 yang dimana itu adalah tindak pidana korupsi. Pengadaan bus terang di Jakarta sebanyak 1.000 unit dan 3.000 unit untuk bus kota terintegrasi baswe yang didatangkan dari Cina justru mengalami banyak kerusakan dan berkarat. Dalam penyelidikan diketahui pengadaan bus oleh PT San Abadi yang notabene bukan pemenang tender ditemukan dugaan korupsi. Kejaksaan Agung saat ini sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Derajat Adiaksa dan Setyo Suhu yang merupakan pegawai Dinas Perhubungan DKI. Dari Jakarta, Mardika Utama, Ferry Insen dan Helmi Sajangbati melaporkan.